Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoaxnya? Cari tahu jawabannya hanya di Youtube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Iya, jadi kalau menyikat giginya terlalu keras, sama seperti tadi sih giginya kekikis. Giginya kekikis ya. Jadi tipis, malah jadi sensitif. Jadi banyak pasien yang lubang giginya nggak ada, tapi giginya pada kekikis semua di bagian lehernya cekung gitu masuk ke dalam. Kalau makanan yang paling penting sih, abis makan sikat gigi itu. Tapi kalau kita sering makanan-makanan yang manis, kalau sisa makanan yang menentel di gigi yang manis-manis itu bakteria biasanya ngumpul di situ. Kalau kebiasaan yang paling sering merusak itu sikat gigi terlalu keras mungkin ya. Jadi pelan-pelan aja, arahnya yang benar dari atas ke bawah, bawah ke atas. Jangan terlalu keras. Abis itu sikat gigi sesudah makan, bukan sebelumnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik dokter, kita sekarang itu mau berbicara terkait dengan kebiasaan, kan judulnya ini kebiasaan yang merusak gigi. Tapi sebelumnya dokter, bolehkah kita mungkin diperkenalkan dulu nih dokter tentang gigi itu sendiri? Mungkin fungsinya seperti apa ya? Kita kan semua pasti punya gigi ya dok ya, tapi kita kadang-kadang juga nggak tahu ini fungsinya seperti apa, belum paham benar. Bolehkah dokter menjelaskan sedikit terkait dengan ini? Oke, kalau gigi itu fungsinya yang paling utama tentu saja buat mengunyah ya. Itu yang paling penting, karena kita kan manusia harus makan setiap hari. Jadi yang paling utama buat mengunyah gigi depan buat potong makanan, gigi belakang buat menghancurkan makanannya. Jadi dikunyah supaya pas ditelen, sistem pencernaan kita bisa mencerna dengan baik gitu. Terus fungsi yang kedua, buat penampilan. Tentu saja kalau giginya bagus, penampilannya lebih baik. Kalau misalnya, bukan cuma gigi depan ya, kalau gigi belakang hilang juga, muka kita jadi bisa kelihatan lebih pendek. Jadi lebih pendek, jadi mukanya kelihatan lebih tua. Jadi jangan mikir kalau misalnya, oh kalau gigi depan hilang diganti, tapi kalau gigi belakang hilang mah nggak apa-apa gitu. Itu sangat berpengaruh juga buat pengunyahan dan buat penampilan. Begitu banyak fungsinya ya untuk gigi ini. Saya tertarik sekali dengan yang tadi dokter katakan memang kadang-kadang orang tidak terlalu memperhatikan ya. Kalau misalnya gigi belakang yang hilang ya. Kadang-kadang kalau yang di depan aja yang terlihat tidak ada itu baru diganti karena memang langsung terlihat ya dok ya. Tapi itu mempengaruhi juga ya. Baiklah berarti begitu banyaknya fungsi ini tentu saja kita harus jaga ya dok ya. Kira-kira bagaimana sih dok untuk menjaga gigi-gigi kita itu supaya tetap baik? Karena kan fungsinya itu sebenarnya cukup baik, maksudnya jadi cukup dominan untuk pencernaan itu sendiri kan. Kalau nggak kan nanti akan mempengaruhi sistem pencernaan pada akhirnya ya kalau tidak mengunyah dengan baik tentu saja ya. Bagaimana cara kita untuk boleh menjaga gigi kita ini dokter? Jadi caranya itu pertama kita tuh pakai gigi kita untuk mengunyah makanan ya. Jangan mengunyah yang lain. Misalnya gigit-gigit pensil, gigit-gigit kuku. Karena kalau terlalu keras gigi kita bisa patah. Atau kita gigit-gigit es batu. Bisa bikin giginya bisa pecah, bisa ngilu juga gitu. Terus lain itu juga harus, pasti semuanya udah tau lah, sikat gigi. Itu ya penting ya dok ya. Sikat giginya, kalau habis makan kita tunggu dulu 20 menit baru sikat gigi. Soalnya kalau kita langsung sikat gigi, pas kita makan tuh keadaan mulut kita masih asam. Jadi kalau kita langsung sikat gigi nanti bagian lapisan paling luar enamelnya bisa kekikis. Kalau enamel itu kekikis terus sedikit-dikit, nanti gigi kita bisa jadi lebih sensitif. Atau warnanya juga bisa jadi berubah. Jadi gigi kita kan ada tiga lapis. Lapisan yang pertama warnanya putih, yang kedua dentin. Yang pertama enamel itu putih, yang kedua dentin itu agak kuning. Kalau enamelnya makin tipis, makin tipis nanti dentinnya malah jadi terlihat. Jadi gigi kita warnanya bisa berubah gitu. Selain itu jadi ngilu juga gak enak. Jadi tunggu dulu 20 menit. Berarti mungkin banyak juga ya yang kebiasaannya juga buruk yang seperti judul kita saat ini ya dok ya. Makanya mungkin ada gangguan-gangguan dengan fungsi giginya juga. Saya tertarik juga ini dokter dengan yang katanya dokter tadi menggigit es batu ini. Dulu saya juga masih kecil juga suka seperti itu ya. Dingin gitu ya, enak ya dok ya. Mana dulu itu saya juga tempatnya kebetulan panas. Jadi gigit es batu itu lumayan membuat apa ya, menyegarkan juga gitu. Padahal itu salah ya dok ya. Iya. Karena lama-lama bisa, itu kan dingin. Sedangkan gigi kita itu walaupun keliatannya padat, itu ada pori-porinya. Jadi bisa dinginnya itu masuk ke pori-porinya, kena ke saraf, jadi sensitif gitu. Selain itu juga ya sebatukan keras. Bisa shipping atau bisa patah sedikit-sedikit gigi kita gitu. Itu dia itu pengetahuan tersendiri buat saya ya. Mungkin pemirsa di rumah juga seperti itu ya. Jadi kita lebih paham ya sekarang bahwa hal-hal tersebut, tolong jangan dilakukan lagi ya. Karena ini salah satu hal yang bisa merusak gigi kita juga. Saya tertarik dengan menggosok gigi nih dokter. Ini kan sebenarnya semua orang juga menggosok gigi. Karena semua orang juga punya gigi ini. Tapi kita mungkin belum tahu nih bagaimana cara menyikat yang baik. Kadang-kadang kalau misalnya buru-buru, tadi aja dokter kan setelah makan baru 20 menit ya. Kita baru gosok gigi. Kadang-kadang kalau misalnya lagi cepat-cepat ya dok ya, mau ke kantor atau mau sekolah mungkin ya. Begitu selesai makan, langsung sikat gigi. Atau bahkan sebelumnya sikat gigi, sebelum makan, baru makan. Nah ini gimana nih dokter nih? Bolehkah dijelaskan ini? Ini salah atau harus diperbaikin seperti apa nih dokter? Biasanya lagi mandi, sikat gigi kan. Abis itu baru makan. Sebaiknya makan dulu baru sikat gigi. Nah itu dia dokter ya. Bolehkah dijelaskan ini dokter bagaimana menyikat gigi yang baiknya ini seperti apa? Jadi kalau waktu kecil kan diajarinnya memang putar-putar-putar. Itu udah benar sih. Tapi lebih baik kalau misalnya gigi atas itu dari atas ke bawah. Baru kalau gigi bawah dari bawah ke atas. Karena kalau kita misalnya dari gigi atas ini dari bawah ke atas gitu, nanti gusi kita lama-lama bisa kekikis. Kalau gusi udah kekikis, nanti giginya jadi sensitif. Abis itu kalau di bagian pengunyahan, kita baru secara vertikal. Tapi kalau bagian luar sama dalam, gini-gini aja. Eh ini vertikal atas ke bawah udah yang salah. Kalau vertikal itu atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau bagian pengunyahan baru horizontal gitu. Terus, tapi jangan kalau di bagian sisi-sisi, jangan kayak gini ya. Soalnya nanti bagian leher giginya juga bisa kekikis, jadi sensitif giginya. Giginya juga bisa jadi rusak, jadi kayak bentuknya cekung ke dalam kalau terlalu keras. Mengikat gigi. Baik dokter. Dokter selalu menyebutkan terkait dengan kalau seperti ini nanti akan jadi giginya jadi lebih sensitif. Kemudian ada pengikisan di enamel juga. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan kita itu rupanya bisa membuat gigi kita jadi lebih sensitif ya dok ya. Iya. Banyak yang bilang langsung, ah kayaknya saya giginya sensitif. Mungkin karena mereka punya kebiasaan yang buruk itu ya. Bisa jadi. Yang membuat jadi seperti itu ya. Itu dia pemirsa. Jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu ya dok ya, mungkin aja kita harus lihat dulu nih. Jangan-jangan sebelumnya kita pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tadi dokter sebutkan itu jadi udah jadi sensitif deh akhirnya giginya ya. Seperti itu. Itu berarti harus dirawat kah atau gimana dokter kalau giginya udah sensitif? Kalau giginya udah sensitif, pertama kita bisa pakai pasta gigi sensitif. Coba dulu ya pakai itu. Merk apa aja bebas. Jadi kalau di setiap pasta gigi sensitif itu kita bisa baca sih cara penggunaannya. Biasanya orang kalau beli pasta gigi kan langsung aja pakai. Tidak dibaca karena udah biasa lah. Tapi kalau pakai yang sensitif, misalnya gigi depan yang sensitif, kita keringin dulu pakai tisu biar lebih berefek. Habis itu pasta giginya diolesin di giginya. Habis itu, terutama di bagian leher gigi ya. Leher gigi itu diantara gigi dan gusi. Diolesin pasta giginya dibiarin 30 detik, baru sikat gigi. Biar lebih berefek. Soalnya gigi itu ada rongga-rongganya, pori-porinya. Jadi biar bahan pasta gigi itu bisa masuk ke dalam, menutup bagian pori-pori itu juga. Dan membuat disensitize supaya nggak terlalu sensitif. Jadi itu lebih nyefek daripada kita langsung sikat gigi. Wah ini dia, barulah kita juga paham ini dokter tentang pasta gigi sensitif ini. Betul yang kata dokter katakan tadi ya. Kita mungkin jarang sekali untuk membaca cara penggunaannya. Ayo budayakan membaca nih sekarang. Saya juga baru tahu nih, berhubung memang saya tidak ada keluhan untuk gigi sensitif ya dok ya. Cuma setelah tahu, oh rupanya memang harus dikeringkan terlebih dahulu ya. Jadi baru efeknya itu akan lebih meningkat dibandingkan kalau misalnya kita langsung ya. Oke baik, berarti pemirsa yang saat ini mungkin ya, saat ini menyaksikan ya dok. Sedang punya keluhan sensitif atau memang giginya sensitif. Ayo baca kembali nih, rupanya harus seperti yang dari dokter katakan ya. Baik, melanjutkan kembali ini dokter. Tentang masih tentang menyikat gigi dok. Bagaimana dengan mereka yang suka menyikat gigi secara keras? Kan berhubung mungkin ya, aduh saya makannya mungkin berminyak atau makannya banyak gitu ya. Takut ada masih di sisa-sisa makannya itu masih menempel di gigi. Jadi yang terjadi mereka menyikatnya dengan sepenuh tenaga misalnya seperti itu ya. Jadi kuat gitu kan, keras seperti itu. Apakah ada efeknya kira-kira dokter? Ya, jadi kalau menyikat giginya terlalu keras, sama seperti tadi sih giginya kekikis. Giginya kekikis ya. Jadi tipis, malah jadi sensitif. Jadi banyak pasien yang lubang giginya nggak ada, Tapi giginya pada kekikis semua di bagian lehernya cekung gitu masuk ke dalam. Karena terlalu keras. Bisa juga dia pakai sikat giginya yang soft misalnya. Kan sikat gigi itu ada pilihan. Soft, medium, hard. Baru kita tuh disarankan pakai yang soft aja. Supaya nggak mengikis gigi. Tapi banyak yang bilang aduh rasanya nggak bersih kalau cuma pakai yang soft. Nggak kerasa kayaknya dok ya. Iya, nggak kerasa. Ada juga yang pakai yang soft tapi tenaga di tangannya keras. Jadi sama aja. Jadi atur tenaganya pelan-pelan aja gitu. Baik-baik. Jadi jangan menyikat juga terlalu keras ya. Dan penggunaan sikat giginya juga harus baik. Nah, arahnya juga jangan depan-belakang tapi atas ke bawah, bawah ke atas. Nah, itu dia ya. Jadi jangan yang menyikatnya mau ke dalam, keluar gitu ya. Jangan seperti itu. Baik dokter. Terkait dengan sikat gigi ini sendiri dokter. Yang disarankan itu yang seperti apa sih dok? Karena kalau kita lihat ya kita jalan ke mall untuk pergi ke supermarket misalnya. Atau bahkan kita cuma pergi ke minimarket seperti itu. Macem-macem ya. Jenis untuk sikat giginya itu sendiri. Ada yang bengkok-bengkok gitu ya dok ya. Terus abis itu dengan sikat apa gitu ya. Saya juga nggak hafal gitu. Tapi mereka menawarkan sesuatu yang cukup menarik seperti itu. Nah, untuk sebenarnya sikat gigi yang baik itu seperti apa sih dok yang disarankan? Iya, jadi sikat gigi yang baik itu kalau disarankan yang bulunya rata aja. Abis itu yang soft, yang lembut bulunya. Terus ukurannya sih beda-beda ya. Kalau anak kecil pakai yang untuk anak kecil. Karena kalau anak kecil pakai yang besar, nanti nggak nyampe ke gigi belakangnya karena terlalu besar. Padahal umur enam tahun gigi gerahan pertama itu udah tumbuh. Jadi biasanya gigi gerahan pertama itu selalu berlubang. Kebanyakan berlubang gitu. Gara-gara mungkin tidak sikat gigi atau sikat giginya salah. Pakai yang gede taunya belakang atas nggak nyampe. Jadi pakai yang kecil aja kalau anak kecil. Orang dewasa pun yang mulutnya ukurannya kecil, pakai sikat gigi yang bentuknya sesuai mulut masing-masing tes aja. Yang penting nyampe ke semua gigi, sampai belakangnya gitu. Takutnya kalau terlalu besar mungkin nggak nyampe itu ya dok ya. Jadi kalau orang dewasa yang mulutnya agak kecil, pakai sikat gigi anak-anak juga nggak apa-apa. Baik, baik. Yang penting mungkin semua gigi itu bisa terjangkau dengan si sikat itu sendiri ya. Sepertinya begitu. Baik, pemirsa. Nah kita udah tahu ya walaupun mungkin bermacam-macam yang ditawarkan nih modelnya sikat gigi ya. Tapi dokter bilang itu sebaiknya lebih mudah sebenarnya untuk mencari ya. Yang penting si sikatnya itu rata. Kemudian kita lihat juga yang mana yang sesuai dengan kita punya mulut mungkin ya. Kalau kecil bisa gunakan yang lebih kecil. Kalau yang tadi dokter sebutkan yang soft, medium, hard. Itu kira-kira nggak masalah kita pakai yang mana aja atau gimana nih dok? Nggak masalah, sebenarnya nggak masalah juga sih. Asal tenaga dari tangan kita juga yang terlalu keras. Gitu aja. Kalau misalnya saya sendiri sih pribadi sukanya memang yang soft dok. Karena kan kalau misalnya terlalu keras juga takutnya suka bisa berdarah. Oh ini dokter aku mau bertanya nih soal gusi yang gampang berdarah itu dokter. Kan banyak juga yang setelah gosok gigi selalu berdarah, selalu berdarah. Ini apakah ada, kenapa ya doknya apakah karena? Kayaknya kalau nyikatnya juga nggak terlalu keras. Tapi selalu berdarah nih. Ini bolehkah dokter menjelaskan nih dok? Biasanya gusi yang mudah berdarah itu karena gusinya ada bengkak, inflamasi gitu, pembengkakan. Walaupun kalau kita ngaca warnanya nggak merah. Tapi kalau lagi singkat gigi berdarah, itu salah satu tanda kalau gusinya bengkak. Nah bengkak itu biasanya karena karang gigi. Jadi di antara gigi dan gusi ada celah kecil, sisa makanan suka masuk ke situ, agak sulit dibersihkan mungkin. Jadi ada karang gigi, gusinya jadi iritasi. Jadi lama-lama dia membengkak, walaupun kita nggak rasa sakit. Warnanya nggak kelihatan merah. Tapi pas ikat gigi berdarah, itu biasanya kadang gusinya bengkak. Jadi ke dokter gigi, bersihin karang gigi. Berarti nggak sadar. Nggak sadar ya doknya. Berarti memang ada sesuatu sebenarnya cuma nggak kelihatan aja ya. Memang sebaiknya ke dokter gigi untuk bisa diperiksa lebih lanjut mungkin gitu ya doknya. Aduh menarik sekali nih dokter. Masih banyak pertanyaan saya sebenarnya terkait dengan kebiasaan bagaimana kita untuk mengurus gigi kita. Karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sebenarnya kita tidak sadari rupanya juga bisa mengakibatkan fungsi gigi kita pada akhirnya juga akan menurun ya doknya. Baiklah kita akan lanjut lagi nih dokter, tapi kita sepertinya harus break dulu ya doknya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu ya. Masih banyak hal yang kita akan didiskusikan bersama dengan dokter gigi Weni Nusawakan terkait dengan kebiasaan yang merusak gigi. Jangan kemana-mana dulu, kita akan lihat cuplikan berikutnya. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih dengan saya Dewa Wardani dan juga dokter gigi Weni Nusawakan. Dokter, kita akan berbincang kembali terkait dengan kebiasaan yang merusak gigi ini. Tadi dokter sudah menjelaskan fungsi dari gigi itu sendiri, kemudian bagaimana yang disarankan untuk menikat gigi, sikat gigi jenis apa yang disarankan, itu semua benar-benar bermanfaat banget nih untuk kami semua nih dokter. Nah selanjutnya ini pertanyaannya sekarang dokter, dokter kan tadi juga berbicara tentang karang gigi nih yang mungkin kita juga pada nggak sadar nih bahwa mungkin kadang-kadang gigi itu busi kita jadi inflame ya, atau jadi ada inflamasi seperti itu ya, kemudian pas disikat kok berdarah terus. Nah ini kan harus segera ke dokter gigi nih, sebaiknya kalau misalnya kita ke dokter gigi itu pemeriksaannya harusnya setiap kapan sih dokter, dan apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan saat kita bertemu dengan dokter gigi. Iya, jadi kalau ke dokter gigi itu disarankan 6 bulan sekali, karena kadang kita tidak sadar kalau gigi kita ada masalah kalau nggak sakit, padahal kalau kayak gusi bengkak itu kan nggak sakit, kalau lubang kecil itu juga nggak sakit, jadi banyak yang nggak sadar kalau sebenarnya udah ada lubang, udah harus bersihin karang gigi gitu, jadi setiap 6 bulan ke dokter, nanti dokternya lihat, baru biasanya dikasih tunjuk, ini ada ini, ini, ini bu, atau apa di giginya, jadi harus dirawat gitu. Baik itu yang dokter katakan, yang kita kalau misalnya nggak sakit dulu nggak akan pergi sebenarnya ya dokter ya, itulah pemirsa di rumah juga mungkin sama seperti ya hampir semua orang ya, hanya kalau misalnya ada keluhan baru pergi ke dokter gigi, padahal kita itu penting untuk lakukan pemeriksaan rutin mungkin ya dok ya, cek rutin seperti itu ya ke dokter gigi, jadi setiap 6 bulan sekali boleh pergi ke dokter gigi, apalagi mungkin yang di daerah Bandung bisa ke rumah sakit Advent Bandung ya dok ya, ada dokter gigi, wani misalkan di situ, bisa langsung konsultasi juga. Baik, selanjutnya nih dokter, untuk makanan sendiri nih dokter, apa sih yang sebenarnya disarankan untuk makanan atau diet, apakah ada yang tertentu yang harus dikonsumsi supaya kita juga bisa menjaga kondisi dari gigi kita? Apakah ada dokter? Silahkan. Kalau makanan yang paling penting sih, abis makan sigat gigi itu, tapi kalau kita sering makanan-makanan yang manis, kalau sisa makanan yang menempel di gigi yang manis-manis itu bakteria biasanya ngumpul di situ, berarti bukan cuma di gigi ya, di dalam tubuh kita juga lebih rentan terhadap penyakit kalau kita sering makan makanan yang manis, kalau di gigi sendiri, nanti bakteri datang ke bagian yang sisa makanan manis itu berubah jadi asam, dia bisa membuat lubang gigi, terus kalau kita minum kopi misalnya, kopi itu kan ada mengandung asam juga, itu bisa, dan biasanya kalau minum kopi yang panas, enamelnya bagian lapisan paling luarnya, lama-lama dia bisa jadi lembut, lama-lama menipis-menipis, terus kopi itu mengandung tanin, itu ada stain atau pewarna, stainnya itu bisa masuk ke enamel, bisa mempengaruhi, membuat pewarnaan pada gigi, kayak gitu sih kalau kopi, soda juga itu karena mengandung asam, itu juga kalau keseringan minum soda, bisa mengikis lapisan gigi. Berarti minuman-minuman dan makanan seperti itu sebaiknya juga dihindarkan ya dok ya, apalagi tadi merokok, jadi memang benar mungkin ya, ada yang pernah bilang bahwa kalau orang perokok itu cenderung memang warna giginya akan berubah. Iya, rokok juga. Rokok ya, kemudian kopi tadi kata dokter ya, karena ada zat tanin di situ ya, jadi dia akan merubah. Nah ini pemirsa yang mungkin saat ini masih doyan juga, minum soda atau minum kopi mungkin ya, itu boleh lah ya kita hilangkan supaya fungsi gigi kita juga bisa terjaga dengan baik. Kan gak mau juga ya warna giginya jadi berubah ya dok ya. Coklat. Coklat jadi seperti itu, jadi lebih baik untuk kita jaga dengan baik seperti itu ya. Kemudian dokter, bolehkah kita kemudian mengenal lagi nih dokter, kebiasaan-kebiasaan apa lagi sih yang sebenarnya bisa merusak gigi kita ini dokter? Iya. Kalau buat anak-anak itu biasanya kebiasaan menghisap jari ya. Jadi kalau menghisap jari kayak gini anak-anak dari kecil gigi depannya bisa jadi lebih maju ke depan. Baru selain itu nanti kalau dia mau gigit, harusnya kalau gigi atas bawah ketemu itu agak nutup. Kalau sering isap jari, pas gigit gigi depannya kebuka gitu. Jadi untuk penampilan juga kalau makan atau kalau ngomong bisa muncrat ke depan. Kalau giginya kebuka bagian depannya ya, selain itu jadi maju ke depan. Baru kalau ngedot juga jangan sampai ketiduran. Giginya juga bisa berubah bentuk jadi maju ke depan. Selain itu juga sisa-sisa susunya kan manis, ada karbohidratnya bisa menyebabkan lubang pada gigi. Kalau untuk anak-anak gitu. Ada juga kebiasaan bernapas melalui mulut. Kalau misalnya kayak orang yang suka olahraga sering lari, baru ke gym ngapa-ngapain. Pasti olahraganya lewat, eh nafasnya lewat mulut. Itu bisa mengubah, kalau dibiasakan dari kecil ya. Bisa mengubah bentuk wajah jadi lehernya jadi lebih maju ke depan. Jadi berubah lah, jadi badannya nggak tegat ini tapi lebih maju ke depan gitu. Tuh, waduh itu saya juga baru tahu itu ya tentang yang dia bernafas. Rupanya ada hal-hal yang kita rupanya tidak sadari itu bisa merubah juga ya. Kita punya anatomi juga secara langsung ya. Jadi kayak yang tadi dokter bilang bisa jadi lebih maju. Kemudian kalau hisap jempol juga giginya bisa lebih maju. Apakah ini nanti bisa dikoreksi lagi dokter? Kira-kira mungkin menggunakan alat bantu kalau misalnya sudah maju seperti itu. Kalau dikoreksi sih bisa ke dokter gigi, spesialis ortodonti. Atau kalau masih kecil ke dokter gigi, spesialis pedodonti atau spesialis anak bagi. Itu bisa dikoreksi pakai alat-alat seperti kawat untuk menarik giginya ke belakang. Atau kalau buat hisap jari, ada alat yang bisa dipasang di dalam. Jadi kalau anaknya masukin jari, nggak enak ada sesuatu. Jadi dia nggak mau hisap lagi gitu. Bisa dikoreksi. Tapi kalau udah keburu-rusak ya dikoreksinya paling pakai kawat gigi sih. Diperbaiki bentuknya biar normal lagi. Yang normal lagi. Jadi memang daripada mengkoreksi pada akhirnya, lebih baik dijaga dulu aja dokter. Lebih baik dicegah. Lebih baik dicegah betul sekali. Jadi pemirsa mungkin yang saat ini juga memiliki anak-anak kecil. Ayo kita usahakan supaya kebiasaan ini jangan sampai berlanjut ya. Misalnya sudah ada kan. Kadang-kadang memang ini salah satu bagian untuk mereka bisa ada satisfying gitu ya. Jadi satisfy gitu untuk bisa atau menyenangkan untuk bisa menghisap jari mereka. Tapi kalau ini... Sampai umur 2 tahun itu nggak apa-apa normal. Tapi kalau udah di atas 2 tahun udah nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Nah itu dia ya ada batasannya ya setelah itu. Nah ini yang perlu kita cegah supaya tidak harus mengkoreksi di kemudian hari mungkin gitu ya dok ya. Oke baik terima kasih. Jadi kita beruntung sekali nih kita bisa membahas terkait ini supaya juga kita boleh mengedukasi juga siapa yang mungkin teman-teman kita. Atau bahkan juga saat ini kita memiliki anak kecil kita bisa lakukan juga supaya jangan pada akhirnya terlalu terlambat mungkin ya dok ya. Untuk bisa dilakukan pencegahan. Baik selanjutnya dokter. Bagaimana dengan menggertakan gigi? Ini apakah termasuk juga kebiasaan buruk ini dokter? Kalau misalnya menggertakan biasanya jadi kayak bersinggungan gitu ya. Gigi atas dengan yang bawah gitu ya. Dan itu kadang-kadang jadi orang tersebut juga mengeluhkan gigi yang cukup sensitif akhirnya setelah itu. Sebenarnya ini termasuk kebiasaan yang buruk gak sih dok? Bagaimana dokter? Kalau menggertakan gigi itu penyebabnya sebenarnya belum diketahui. Tapi kalau dari gigi sendiri biasanya kalau misalkan ada gigi yang ompong terus gak diganti. Jadi pada saat kita tidur itu gigi kita itu cari posisi biar dia bisa diem terus tidur. Tapi kalau ada satu gigi yang hilang dia jadi kayak ada yang hilang gitu. Jadi dia cari-cari posisinya mau dimana ya. Jadi dia menggertak-gertakan tanpa sadar gitu. Nah kalau udah gertakan gigi, giginya kalau udah menahun ya nanti kalau orangnya udah tua lama-lama giginya makin tipis, makin rata. Jadi bisa dilihat itu dari gigi taring. Gigi taring kan harusnya bentuknya lancip segitiga. Kalau kita ngaca liat gigi taring kita udah rata, udah gak ada tajamnya lagi itu kemungkinan kita ada kebiasaan menggertakan gigi baik sadar atau tidak sadar. Kalau udah tua lama-lama sensitif. Selain sensitif, nanti bagian atasnya itu kekikis. Jadi ada cekungan di bagian leher gigi gitu. Bisa pecah juga lama-lama. Bisa pecah ya. Baik dokter. Jadi ini mungkin ada kebiasaan-kebiasaan juga yang tadi seperti saya katakan tidak sadar juga. Nah ini juga penting juga untuk kita langsung tindak nih dokter. Kalau misalnya memang ada yang menggertakan gigi, koreksinya gimana nih dok kira-kira? Koreksinya itu nanti dipasang alat namanya night guard. Jadi kayak pelat misalnya ini gigi, dilapisin, pakai night guard itu yang kita bisa pakai. Kalau misalnya kita lihat petinju, kalau petinju kan dia pakai sesuatu di mulutnya. Jadi pakai sejenis itu juga tapi tipis banget. Jadi nggak akan kerasa tebel. Jadi giginya pas tidur itu diem. Nggak akan gesek-gesek. Tapi night guard itu dipakainya cuma 2 minggu. Jadi biasanya kalau 2 minggu udah kayak gitu kebiasaannya hilang. Tapi dikatakan juga penyebab dari menggertakan gigi itu adalah stress. Jadi kita harus manage. Kalau misalnya ada stress, ada permasalahan itu mungkin sebelum tidur. Harus diselesaikan dulu ya dok kira. Nah kalau misalnya udah di luar kendali kita, kita memang nggak bisa selesaikan, ya sudah. Kita jangan terlalu pikirkan ya. Iya, jangan terlalu dipikirkan. Betul, berarti itu salah satu kenapa bisa menggertakan gigi. Di samping juga mungkin ada gigi yang hilang mungkin ya dok ya. Oke, berarti memang ini menjawab juga pertanyaan dari sebagian orang tentang menggertakan gigi ini. Kadang nggak sadar mungkin di rumahnya baru sadar setelah suaminya bilang. Misalnya seperti itu ya. Iya, biasanya kayak gitu. Jadi ini kita baru tahu nih bahwa rupanya mungkin aja karena ada gigi kita yang hilang. Ayo kita periksakan ke dokter gigi ya. Jangan sampai terlalu terlambat juga ya. Karena kalau sudah tua nanti kata dokter juga itu akan lebih tipis ya dok ya. Dan akhirnya akan sensitif juga gigi kita. Oke, dokter selanjutnya nih dokter. Bagaimana dengan tusuk gigi? Nah ini, tusuk gigi penggunaan tusuk gigi itu apakah juga sesuatu hal yang baik untuk kita dokter? Karena kadang-kadang kan nyelip-nyelip gitu ya dok ya. Sisa makanan kita ya. Jadi untuk membersihkannya salah satu alternatif yang kita bisa lakukan ya si tusuk gigi itu. Nah itu bagaimana nih dok? Apakah disarankan atau gimana dok? Kalau tusuk gigi itu udah banyak penelitiannya ya. Di Indonesia juga dilakukan penelitian. Kan itu bentuknya agak tebal ya mungkin 5 mm kali. Jadi kalau dia masuk ke gusi atau gigi, lama-lama justru celahnya makin besar. Kalau terlalu sering. Lebih baik ke dokter gigi. Kalau memang ada lubang, makanya makanan nyangkut misalnya itu bisa ditambah. Tapi kalau emang gak ada apa-apa, bersihinnya kumur-kumur aja. Atau pakai dental floss atau benang gigi. Kalau benang gigi kan tipis banget kayaknya. Cuman 1 mm, iyalah 1 mm, 2 mm. Dia bisa masuk ke celah, bisa membersihkan. Karena tusuk gigi ukurannya terlalu besar. Apalagi kalau tusuk giginya gak sambil ngaca, taunya gusinya ketusuk, malah bekak. Malah gusinya lama-lama kalau udah sering iritasi dia jadi resesi atau jadi mengikis. Dia jadi kayak menipis gitu, nanti dia malah bikin giginya jadi kayak akarnya jadi bagian akar giginya jadi terekspos. Kalau gusinya kekikis. Dan celahnya juga bisa tambah besar justru kalau pakai tusuk gigi. Jadi sangat tidak disarankan. Tidak disarankan ya dok ya. Padahal itu termasuk salah satu menu favorit kalau di rumah makan ya dok ya. Iya, pasti ada. Setelah makan, pasti akan menggunakan si tusuk gigi itu sendiri. Jadi memang tidak disarankan. Karena mungkin ya itu ya, tadi ada hal-hal yang mungkin akan bisa terjadi. Kalau kita juga menggunakan ya. Misalnya mungkin jadi infeksi juga ya dok ya. Kalau ketusuk nanti terus sisa makanan masih ada di situ, malah jadi lebih parah lagi mungkin ke depannya ya. Kita bisa ada infeksi, kemudian terjadi pembengkakang dan lain-lain. Nah, lebih baik tidak usah digunakan si tusuk gigi ini ya. Tapi tadi disarankannya apa dok? Dental floss ya. Dental floss atau benang gigi. Atau benang gigi. Nah, itu dia. Mungkin masih banyak yang belum menggunakan nih dokter ya. Karena nggak tahu sebenarnya fungsinya apa sih. Ah, benang-benang kayak gitu aja gitu. Padahal sebenarnya inilah yang disarankan ya dok ya. Berarti kalau misalnya ada sisa-sisa makanan, bisalah kita gunakan seperti itu ya. Tapi selain itu, ya mari kita juga pergi ke dokter gigi untuk boleh periksa atau cek rutin ke sana ya. Siapa tahu ada nanti dilihat, oh sepatutnya ada yang masih harus ditambal nih karena bolong ya. Walaupun cuma kecil ya dok ya. Sebelum terlambat, sebelum jadi lebih besar ya. Seperti itu. Baik, ini menarik sekali karena kebiasaan-kebiasaan inilah yang umum sebenarnya kita lakukan. Dan kita nggak sadar bahwa ini malah bukannya membantu, malah membahayakan. Bahkan kebiasaan-kebiasaan yang kita pikir itu biasa aja. Oh, itu rupanya jadinya bisa mengikis gigi kita dan pada akhirnya gigi kita jadi lebih sensitif. Waduh, ini menarik sekali ya dokter ya. Tapi sebenarnya kita harus break lagi nih dokter untuk pergi ke segmen berikutnya. Nggak apa-apa ya dok ya, kita tunggu sebentar. Oke, baik. Pemirsa di mana pun ada berada, kita semakin seru nih untuk membahas terkait kebiasaan yang merusak gigi. Sama dengan dokter gigi WNM Usawakan. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan melihat dulu cuplikan sebagai berikut. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat Bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih dengan saya Dewa Wardani dan juga dokter Gigi WNM Usawakan. Kami telah membahas terkait dengan kebiasaan yang merusak gigi. Kita tadi sudah belajar bagaimana anatomi gigi kita, bagaimana menjaga fungsinya, dan bagaimana cara menyikatnya, bahkan jenis sikat gigi seperti apa yang disarankan. Banyak sekali yang telah kami bahas, dan saat ini pemirsa, kita juga akan membahas terkait dengan isu-isu kesehatan yang berhubungan dengan gigi, yang mungkin tersebar di masyarakat, dan masyarakat bingung nih ini mitos atau fakta ya. Jadi saat ini saya dan dokter Gigi WNM akan membahasnya. Dokter, kita ini harus meluruskan beberapa hal nih dokter. Jadi kita akan bermain sedikit tentang mitos dan fakta ya dok ya. Baiklah. Jadi kita, kalau misalnya saya tanya dokter, ini kira-kira mitos atau fakta ya dok? Nah dokter boleh jawab dengan mitos atau fakta, kemudian boleh dijelaskan sedikit ya dok ya. Oke. Yang pertama ini dokter ya, ini mitos atau fakta. Menyikat gigi dengan bulu sikat yang keras dan kuat dapat membuat gigi kita bersih. Nah ini mitos atau fakta dokter? Kalau bersih ya fakta. Nah, tapi kalau terlalu keras bisa merusak giginya. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau bersihnya mungkin iya sih ya. Tapi kuatnya itu yang kita perlu garis bawah ya dok ya. Tapi kalau terlalu bersih, jangan sampai giginya yang terkikis. Nah itu dia ya. Jadi terkikis ini yang pada akhirnya harus kita hindari ya. Jadi jangan terlalu kuat mungkin atau terlalu keras untuk bisa menyikat gigi kita. Nah selanjutnya nih dokter, terkait dengan pasta gigi ini mitos atau fakta? Menggunakan banyak ya, banyak pasta gigi itu akan membuat gigi kita jadi lebih bersih katanya. Jadi bapak, pasta giginya jadi dibanyakin supaya gigi kita itu lebih bersih. Nah ini mitos atau fakta ini dokter? Mitos. Gitu sih dok ya. Yang penting kita teknik tikat giginya benar dan semua giginya kena. Pasta gigi gak usah terlalu banyak, itu memang fungsinya buat abrasif supaya lebih membersihkan sih, supaya giginya lebih licin. Dan kalau ada fluoridenya, supaya fluoride itu masuk ke pori-pori gigi, giginya jadi lebih keras. Tetapi gak usah terlalu banyak sih. Kadang-kadang orang ya, kalau misalnya mau bersih gitu ya, jadi menggunakan pasta giginya jadi banyak sekali. Iya, gak usah penuh gitu. Jadi kayak seperempatnya sebesar kacang polong itu sudah cukup, apalagi buat anak-anak. Ah oke, kadang-kadang sampai penuh dokter ya di sikatnya itu. Jadi jangan seperti itu ya, mungkin boleh cuma kecil aja seperempatnya aja ya dok ya. Itu juga sudah membantu, apalagi dengan teknik atau cara menyikat gigi yang baik tadi yang sudah dokter jelaskan ya. Oke, selanjutnya nih dokter, apakah ini mitos atau fakta gigi yang sehat itu adalah gigi yang berwarna putih? Nah ini gimana nih dokter? Itu adalah mitos. Karena warna gigi yang normal memang tadi saya sudah jelaskan, gigi itu ada tiga lapis. Yang lapisan depan itu enamel, dia warnanya putih, tapi bukan putih padat kayak tembok, tapi putih transparan. Di dalamnya ada dentin warnanya kuning, jadi warna dentin itu memantul keluar, itu warnanya agak kuning, ya nggak kuning banget sih. Maksudnya nggak terlalu putih. Biasanya kalau putih yang kayak artis gitu, itu dia pakai veneer atau diputihin. Biasanya pakai veneer sih, jadi dilapis kayak 1mm porselen yang berbentuk gigi di depannya, warnanya putih banget. Untuk estetik, tetapi nggak seputih itu juga, itu udah sehat. Oke, baik. Jadi belum tentu harus putih sekali ya dok ya, karena memang kalau kita melihat publik figur, mungkin kelihatannya tuh giginya kok bersih banget, putih banget ya. Taunya mungkin ada lapisan yang mereka melakukan sesuatu untuk hanya karena estetika aja mungkin ya, supaya lebih baik, lebih cantik seperti itu ya dok ya. Oke, baik. Berarti itu tadi mitos ya dok ya. Selanjutnya nih dokter, mitos atau fakta sakit gigi dapat disembuhkan hanya dengan minum obat analgesik. Nah ini obat perdana nyeri nih dokter, dan kadang kalau udah sakit gigi langsung aja minum obat ya kayaknya ya dok ya. Gimana nih dokter? Itu mitos. Kalau obat itu menghilangkan rasa sakit untuk sementara, tetapi tidak menghilangkan infeksi atau sumber penyakitnya. Jadi hanya sakitnya aja yang hilang, tapi kalau gigi itu sumber penyakitnya harus dihilangin, bakterinya harus diangkat, lubangnya harus ditutup, baru hilang. Sekarang gigi harus diangkat, baru hilang. Kalau cuma minum obat aja hanya sementara. Jadi hanya gejalanya aja ya dok ya, keluhannya sementara, tapi nanti akan lanjut kembali nih ya, nanti akan kembali, seperti balik lagi. Jadi jangan juga kita mungkin perlu dihimbau sepertinya kepada pemirsa nih dokter, jangan asal juga minum obat kali ya dok ya. Bagaimana dengan penggunaan mereka yang suka minum antibiotik ini dokter, sakit, malah bukan analgesik lagi nih, sakit gigi minumnya antibiotik. Gimana ini dokter? Paling sering sakit gigi tiba-tiba udah minum amoksilin gitu, padahal gak perlu. Saya juga biasanya kasih antibiotik itu kayak amoksilin, klinemisin gitu. Kalau giginya udah bengkak, kalau udah bengkak agak besar gitu, itu baru dikasih antibiotik. Kalau masih sakit aja, belum perlu sih. Harus tergantung dengan indikasi, kalau dokternya suruh, baru kalau misalnya kita periksa-periksa sendiri, minum sendiri itu berbahaya. Karena antibiotik kan gak boleh cuma minum sekali-sekali, harus lima hari atau tujuh hari, baru dia efeknya maksimal. Masimal, iya betul. Jadi ini memang itulah ya, kadang-kadang suka minum obat secara mandiri itu dong. Jadi, bukan maksudnya begini kan, kita harus pergi kepada profesional yang memberikan, yaitu dokter itu sendiri. Supaya kita tahu bahwa memang begini dosisnya, minumnya berapa kali. Tapi namanya mungkin kalau orang taunya minum obat supaya lekas semu, lekas hilang. Tapi obat yang digunakan tidak sesuai, ini akan berbahaya pada akhirnya dok ya. Baik, selanjutnya ini dokter, mitos atau fakta ini dokter, jika sakit gigi, ada keluhan sakit gigi ini, lebih baik giginya dicabut aja deh seperti itu ya, karena nanti akan sakit kembali kok. Ini gimana yang dokter mitos atau fakta dokter? Jadi tergantung penyebab sakit giginya apa ya, dari giginya atau dari gusinya. Tapi kalau misalnya dari giginya sendiri ada lubang, gak harus langsung dicabut. Ada juga alternatif namanya perawatan saluran akar. Kalau lubangnya belum terlalu besar. Kalau memang sakit karena tinggal sisa akar, ya memang harus dicabut. Tapi kalau giginya masih bagus, tapi udah sakit, itu bisa dilakukan namanya perawatan saluran akar. Jadi di dalam gigi ada sarafnya sama pembulu darah, namanya pulpa, itu diangkat, baru giginya ditambah sampai akarnya. Jadi sakitnya hilang, gitu. Dan giginya ditambah. Tapi memang perawatan saluran akar itu datangnya, kalau cabut gigi kan kita sekali datang, cabut, udah aja. Kalau perawatan saluran akar mungkin biayanya lebih mahal dan datangnya bisa lebih dari dua kali. Iya, baik. Tapi itu mungkin lebih baik dibandingkan mungkin kita... Lebih baik dipertahankan. Iya, dipertahankan ya dok ya. Kalau masih bisa ya. Belum tentu juga harus dicabut soalnya dok ya. Kalau memang keluhannya misalnya sakit gigi. Tapi kita perlu tahu nih, sebenarnya penyebabnya apa dulu ya. Jangan main asal cabut aja ya dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Ini selanjutnya nih dok, jadi pertanyaan juga orang yang jadi takut untuk mencabut gigi. Ini mitos atau fakta dok? Mencabut gigi dapat menyebabkan atau ada efeknya kepada saraf mata kita sehingga bisa mencapai atau menghasilkan kebutaan ini dokter. Oh ini mitos atau fakta nih dok? Itu mitos. Mitos. Maksudnya. Soalnya jauh juga sih dari... Biasanya kalau gigi atas itu dokternya suruh ronsen dulu, ada hubungannya dengan sinus. Jadi rongga yang ada di sini. Kadang akar gigi atas itu sampai ke sinus. Jadi kalau kita nggak ronsen dulu, kadang sinusnya bisa bocor gitu. Tapi kalau kebutaan sih tidak. Tidak ya. Itu yang jadi orang-orang juga berpikir dua kali untuk saat memang harus dicabut. Jadi mereka jadi mikir nih untuk dicabut karena takut buta. Takut ada apa, saraf apa yang akan nanti tercabut juga karena saat dicabut giginya mungkin akan tersengkol atau tercabut juga. Itu mungkin karena mereka punya pemikiran atau desas-desus isu-isu kesehatan yang selama ini berada di masyarakat. Untung dokter sudah menjelaskan dan meluruskan ya. Terima kasih banyak ya dok ya. Kemudian ini selanjutnya nih dokter. Apakah ini mitos atau fakta? Tidak perlu merawat gigi anak yang saat mungkin berlubang karena nantinya akan berganti dengan gigi yang tetap. Jadi ini giginya masih gigi susu nih. Jadi nggak usah lah dirawat, nanti itu akan kecabut juga akan diganti dengan gigi tetapnya. Ini mitos atau fakta dokter? Itu mitos. Gigi anak itu harus dirawat karena kasian juga anaknya. Kan dia gigi anak itu dia ada dari umur 6 bulan sampai nanti umur 12 tahun masih ada sisa-sisa gigi anak maksudnya. Kalau misalnya dibiarin bolong-bolong gitu kan pasti kesakitan, dia susah makan, nanti bisa jadi kurang gizi juga. Nggak bisa tidur malam-malam, di sekolahnya nggak konsentrasi, nilainya jadi turun. Jadi bisa mempengaruhi sampai segitunya sih. Jadi kalau mempengaruhi penampilan juga, mungkin dia malu sama teman-teman dia. Jadi itu efeknya cukup banyak secara sakit, secara psikologi, mempengaruhi sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, gitu kan, kasian. Jadi mau lubang sekecil apapun juga harus diperbaiki demi kesehatan anak itu. Di kesehatan ya, itu memang berarti untuk orang tua yang memiliki anak kecil boleh cek rutin juga ke dokter gigi ya. Diperkenalkan juga supaya jangan takut ya. Kadang-kadang anak-anak itu takut ya, karena ke dokter takut disuntik atau di apa. Padahal kalau dokter gigi ini kan untuk pemeriksaan awalnya ya, supaya bisa lihat ini kira-kira apa yang harus dilakukan untuk si anak tersebut. Kalau misalnya nggak ada apa-apa juga kan hanya dilihat aja ya dok ya. Kadang-kadang anak-anak ini ya, karena mungkin kita juga sebagai orang tua kadang suka memperlihatkan bahwa dokter itu sepertinya menakutkan gitu dokternya. Jadi jangan nakal ya, ini nanti disuntik. Jadinya takut ke dokter gigi atau ke dokter yang lain. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadinya akan susah ya, padahal untuk ke dokter gigi itu sangat perlu untuk diperiksa giginya. Jadi walaupun masih gigi susu ini tetap harus dirawat ya dok ya. Iya tentu saja. Selanjutnya nih dokter, mungkin yang terakhir dari mitos dan fakta ini dok. Anak yang, ini mungkin udah dibahas tadi, cuma ingin mungkin bisa diulangi lagi ya dok ya. Apakah anak yang mempunyai kebiasaan menghisap jari, giginya bisa maju atau tonggos? Ini mitos atau fakta nih dokter? Itu fakta. Fakta ya. Kalau biasanya hisap jari itu berjam-jam ya, bisa lebih dari 6 jam sehari. Pas lagi tidur, atau pas lagi nonton, gitu. Giginya maju, selain giginya maju, kadang bentuk rahang atasnya juga bisa berubah. Jadi, langit-langitnya maksud saya. Langit-langitnya bisa dinaik ke atas, jadi giginya maju jadi runcing ke depan, gitu. Itu, selain untuk penampilan, nanti pengunyahannya juga terganggu. Nanti pas udah ada gigi dewasa, tumbuh juga bisa jadi menumpuk, gitu. Jadi, harus dicegah. Harus dicegah ya dok ya. Jadi, ini benar-benar fakta ya dok ya. Jadi, makanya kita ulangi kembali supaya tetap kita waspada dan ingat bahwa ini jangan sampai ada kebiasaan yang gak baik ini untuk anak-anak ya. Baik, dokter ini sangat menarik, terima kasih banyak. Tapi sebelum kita mengakhiri, mungkin boleh dokter memberikan sedikit closing statement terkait dengan kebiasaan yang merusak gigi ini kepada pemirsa di rumah. Silahkan. Oke, jadi buat pemirsa di rumah, diperhatikan aja kalau kebiasaan yang paling sering merusak itu sikat gigi terlalu keras mungkin ya. Jadi, pelan-pelan aja arahnya yang benar, dari atas ke bawah, bawa ke atas, jangan terlalu keras. Habis itu sikat gigi sesudah makan, bukan sebelum makan. Itu semua diingat dan dibiasakan. Kalau misalnya udah dibiasakan sehari-hari, pasti bisa dan bisa mempunyai gigi yang baik. Semoga semua informasi yang tadi bisa disampaikan ke keluarga terdekat atau ke anak kita sendiri. Baik, terima kasih banyak dokter untuk satu pembahasan yang sangat menarik. Kita sudah lebih paham lagi bagaimana kita juga merawat gigi kita ya. Lebih-lebihnya untuk anak-anak kita, ini tadi kita membahas banyak juga terkait dengan anak-anak. Terima kasih banyak dokter, semoga tidak bosan ya jadi narasumber kami ya. Baik, terima kasih dokter. Pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama-sama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kita sudah belajar terkait dengan kebiasaan yang merusak gigi. Dan bagaimana cara kita untuk bisa menjaga fungsi gigi kita. Mari kita lakukan dan jangan lupa untuk cek rutin juga ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Terima kasih banyak, saya Dewa Wardani dan beserta kru dan juga dokter gigi yang disawakan di sini undur diri. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!